Jadi di dalam mendirikan Jumat ini ada aturannya Kurang tipat puluh atau lewih tipat puluh Cara dilembur urangan fatihahnat terapi saware Bagaimana habis sholat Jumat lalu sholat iadadu Padahal jamaahnya sudah lima puluh Jadi di dalam mendirikan Jumat ini ada aturannya Bukan sekedar jamaah lima puluh doang Banyak yang kita ngomongin lima puluh dulu nih Atau empat puluh ke atas maksudnya dia kan begitu Jamaah yang empat puluh ini Kriterianya empat puluh itu adalah muslim Balik, berakal, dan mustautin Mustautin itu orang situ Bisa jadi kenapa itu ada kasus kemudian habis sholat Jumat Kemudian iadadu duhur Bisa jadi di daerah itu Orang kampung situnya cuma dua puluh yang tiga puluh Pendatang, contoh Ini Masjid Madinah ini kecamatannya apa ya? Karangtengah Oh Karangtengah Contoh kecamatan Karangtengah Al-Madinah Jadi kemudian yang sholat Jumat disini karena banyak pertokohan Umpama Maka yang sholat orang Bekasi Orang Karawang Ada orang Serang Begitu ada orang Tangsel Jamaah banyak Ada seribu Tapi orang sininya nih Kota Tangerang nih Karangtengah nih Cuma dua puluh Ya gak jadi juga Jumatnya Maka iadah itu wajib adanya Kemungkinan pengurus masjid udah paham Tentang Kenapa harus Iadaduhur Bukan ngitung orang Jangan saat Jumat Ntar baru tiga sembilan nih Lihat dulu Ini orang mana? Eh orang Bekasi Ente Orang Apun Doharin Ente Orang Karawaci Mana nih orang Jakarta Selatannya ini? Ada lima dong Eh ya lima doang berarti Bukan lima puluh ngitung palak doang Ada kriteria ini Dalam aturan-aturan Jumat itu Anda kulihat Singkat saja Karena ini harus dibedah semuanya Daripada syarat-syarat Iqamatil Jumu'ah Maka bila kita ada Di satu masjid Yang di masjid itu Habis solat Jumat Solat Duhur Maka kita Juga Kudu Ikut Duhur Begitu Sebagai makmum Bila kita ada Di situ Di masjid Masjid mana? Kemudian Ngadain Jumat Habis Jumat Lalu Komat lagi Soal Duhur Maka kita Kudu Ikut lagi Dua kemungkinan Satu bisa saja Kurang perseratan Seperti Ta'adud Ligayril haja Berbilang-bilang Jumat Di luar kebutuhan Maka dengan sendirinya Enggak Sejumatnya Maka wajar saja Bila kemudian Ada satu masjid Kemudian Habis Jumat Ada Wis biar selamat Kita jadi makmum Bila terjadi Kayak begitu Wis kita ini Bila di masjid Kita ikut Solat Jumat Di situ Ngadain Duhur Kita juga Ikut Duhur Demi selamat Daripada Solat kita Padahal Secara jujur I'adatul Jumat Meski ta'adudnya Lilhaja Sunat I'adat Sebetulnya Maka ada Beberapa Torekat di Indonesia Kalau tidak salah Torekat Siddiqiyah Itu selalu Habis solat Jumat I'adat Duhur Karena Terlalu banyak Ta'adud Ta'adud yang ada ini Maka mereka Mengambil sisi Ihtiap Sisi preventif Sehingga Habis Jumat Duhur Kami biasanya Amalan pribadi Cuma di speker ini Amalan pribadi kami Kalau ngisi di kantor-kantor Di kantor-kantor itu Udah susah Enggak diisi Ini kantor Boleh Solat Jumat Kan banyak kantor Dan enggak boleh Bikin Jumatan Di sepuluhan ribu Enggak solat Jumat Kan bahaya Tapi kita isi Ini orang Enggak jelas Ya kan Orang Tangerang Bekasi Depok Ya kan Begitu Orang ini Berapa ini Ya Begitu Biasanya Amaliyah kami Kami ini Amaliyahnya Bukan untuk Dicontoh juga Bukan Gitu Tapi nyontoh juga Enggak apa-apa juga Biasanya kami Habis solat Jumat Solat hanya Duhur Orang kata Kita Dia Jumat Ya orang kata Biarin aja Yang penting kita Solat Duhur Begitu Biar kita Selamat Di ini Unara Dari kita Kayak begitu Jadi habis Kita Jumat Ya kita Duhur aja Bangun Kami itu Suka begitu Kalau di sebagian Perkantoran-perkantoran Begitu Apalagi Ini rada repotnya Di berkantoran Kita tanya Orang berapa Wah Enggak jelas Tapi Enggak ngadain Repot Ngadain Bagaimana Ya sudah Ini ada saja Alakulihan Lebih baik Saran kami Karena kami Tidak tahu Kasus dimana Dari sudara Penanya ini Lebih baik Bila ada Satu masjid Mengadakan Iadatul Jumat Dengan duhur Kita sebagai makmum Ikut saja Iadat Kurang lebih Demikian Wallahala Kurang Tipat puluh Atau Walewi Tipat puluh Cara Dilembur Uram Ngan Fatehah Naterapih Saware Jumat Baik Tetep Ngan Wajib Nga Zohoran Ihtiap Ngarana Lamun Gisaya Opat puluhan Rapih Fatehah Nadi Tanyaan Hiji-hiji Orang Lembur Dinya Siah Dimana Ngaji Fateha Di Badru Salam Cisoka Siah Dimana Ngaji Fateha Badru Wasir Serdang Siah Ngajina Dimana Giserang Di Tubagus Hafil Siah Ngajina Di Tubagus Kuncung Siah Ngajina Didi Itu Di Kebaik Siah Ngajina Itu Bagus Ustadz Tabrani Siah Ngajin Dimana Jajadian Tapi Bagus Sekomah Buah Daging Siah Jajadian Beragus Haram Zohoran Haram Zohoran Jumah Beres Jumah Wiri Dan Balik Temu Nang Zohoran Haram Zohoran Berarti Berarti Urang Nambahan Sholat Mungis Rapih Haram Ngarzohoran Ulah Ngarzohoran Jumah Sikah Jumah Help Jumah Jumah Sikah 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 Jumah 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 K Jumah Mungis Jumah Jumah Terima kasih.